Hey semuanya, balik lagi di warga, dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari web novel Tensura Extra Chapter. Disini kita akan diperlihatkan Rimuru yang menyelamatkan dunia itu dan menjadi dewa disana. Dan langsung saja, tanpa bahasa-bahasa lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, senjata pamungkas Sigtryan telah menghentam Vildura dan pihak perlawanan yang bersamanya. Bahkan mereka juga telah digurung di dalam Ethering Barrier, sehingga hasil ladakan tersebut dipadatkan dan menciptakan seperti matahari buatan. Seseorang yang berada di dalam itu seharusnya sudah menjadi debu dalam sekejap. Tapi betapa mengejutkannya, Vildura, Ramiris, dan pihak perlawanan yang bersamanya terlihat baik-baik saja. Itu dikarenakan, Vildura telah menciptakan multidimensional barrier. Dan tidak hanya itu saja, Vildura juga menggunakan paradoks dari skill ultimate Chaos King Nyarlatotep untuk mengandalkan badai energi yang mengamuk disini. Namun bagi Zaza, itu adalah fenomena yang tidak masuk akal. Meskipun Vildura adalah cyborg berteknologi tinggi, mustahil untuk menahan serangan seperti ini. Vildura pun tertawa dan berkata, Vildura juga memberitahu Zaza bahwa sejak awal mereka sudah ditipu dan dijebak oleh Jegil. Namun Vildura dengan senang hati menerima jebakan itu dan akan mengatasi hal itu. Singkat cerita, Zaza pun berusaha mempercayai apa yang dikatakan Vildura. Namun pada saat ini, Zaza menyadari bahwa mereka masih berada di dalam Aethering Barrier yang mengurung mereka. Menurut Zaza, Aethering Barrier adalah penghalang yang sangat kuat yang sulit ditembus. Namun Vildura tidak gentar sedikitpun. Dan dalam sekejap, Vildura melepaskan Dragon Punch untuk menghancurkan Aethering Barrier. Penghalang itu pun hancur dalam sekali pukul. Di saat melihat hal itu, Zaza pun tidak bisa berkata-kata lagi. Dan pada akhirnya, Zaza memutuskan untuk mempercayai Vildura tanpa keraguan sedikitpun. Zaza kemudian akan menguji baju besi Iron Man yang diberikan Vildura kepadanya. Setelah mereka semua keluar dari penghalang dan kobaran api itu, Vildura berteriak dan berkata, Ayo kita pergi, tunjukkan kepada mereka kekuatan sejati kita. Guah, ah 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 ah. Zaza pun merasakan harapan untuk pertama kalinya. Zaza kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang. Di sil lain, puluhan pesawat tempur berbaris di langit. General Christophe telah mengamati Sigtrayan yang menghantam Vildura bersama pihak perlawanan. Dia sangat yakin bahwa semua orang di dalam sana pasti sudah musnah. Namun ketika itu, General Christophe melihat sebuah ratakan di permukaan Aethering Barrier. Letak-latakan itu berada berdekatan dengan istana Kaisar Vildura yang sedang menganalisis struktur tubuh General Mistel. General Christophe pun akan pergi ke sana untuk memastikannya. Di sil lain, Kaisar Vildura telah menangkap General Mistel untuk membongkar sistem Mobius yang disembunyikan di dalam tubuh General Mistel. Sistem Mobius adalah sistem menakjubkan yang memiliki energi abadi. Orang yang menciptakan itu adalah ilmuwan jenius Kaisar Alstbein. Dahulu kala, di saat Vildura masih menjadi murid Kaisar Alstbein, dia merasa bahwa dunia akan selamat dari kritis sumber daya jika sistem Mobius disempurnakan. Namun saat itu, Kaisar Alstbein berkata, Sistem Mobius terlalu berbahaya. Terlalu banyak kekuatan untuk tangan manusia. Satu kesalahan saja bisa menghancurkan seluruh alam semesta. Tetapi, Vildura tidak terima dengan pendapat itu. Vildura merasa Kaisar Alstbein terlalu penakut. Maka dari itu, Vildura memutuskan untuk mencuri sistem Mobius dan menyempurnakannya. Dan pada akhirnya, Vildura pun membunuh Kaisar Alstbein dan menjadi Kaisar di negeri ini. Kaisar Vildura saat ini telah mencoba membongkar sistem Mobius yang disembunyikan di dalam tubuh Jendral Missel. Vildura kemudian menggaguh elemen aritematika yang terhubung ke otak Missel. Dan kemudian, dia menyentuh pintu rahasia. Apa yang dibaliknya adalah sistem Mobius tersebut. Di situ, Vildura mendeteksi energi dengan kepadatan yang sangat luar biasa. Pada saat yang sama, Alfin menciptakan sebuah berir untuk menahan energi itu. Energi itu terlalu kuat. Bahkan Kaisar Vildura merasa kesulitan untuk memadalikan energi tersebut. Jika terjadi kesalahan sedikit saja, itu dapat menghancurkan segalanya. Vildura pun mengingat perkataan Kaisar Alstbein bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar. Sistem Mobius memanglah sangat berbahaya. Vildura sekarang menyadari kesobongannya sendiri. Dia menyesal karena telah membuka pintu menuju kehancuran. Di sisi lain, Jenderal Christophe telah sampai di area retakan yang berdekatan dengan istana Kaisar Vildura. Christophe kemudian mencoba menuju ke tempat Vildura berada. Tapi tiba-tiba, dia berhenti. Sensornya memberitahunya bahwa ada energi raksasa yang berdekatinya. Dan seketika itu juga, Vildura akhirnya telah tiba dan tertawa. Vildura berkata, Nama ku adalah Vildura, teman terbaik Raja Iblis Rimuru. Aku akan memperlihatkan betapa lemahnya dirimu. Christophe pun sangat terkejut karena mereka masih hidup. Namun ia tetap tenang dan akan menghabisi mereka. Dan pertarungan pun terjadi. Seketika itu juga, Christophe melepaskan serangan air gas dengan kecepatan suara yang mengerah menuju wajah Vildura. Serangan seperti ini seharusnya akan membuat kepala meledak. Tapi anehnya, itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap Vildura. Bagi Vildura, serangan seperti itu sangat lemah. Vildura kemudian berkata kepada Christophe untuk mengerahkan semua kekuatan yang Christophe memiliki. Dengan itu, mungkin akan menjadi pertarungan yang layak. Christophe pun sangat marah dan akan menunjukkan kepada Vildura kekuatan sejatinya. Christophe kemudian berubah menjadi pelurut cahaya yang bergedak dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah serangan mematikan dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Serangan itu dengan cepat menuju Vildura. Dan seketika itu juga, semua energi kinetik memantul. Langan kanan Christophe tiba-tiba meledak. Christophe sangat terkejut dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alasan serangan Christophe tidak berhasil itu dikarenakan Vildura adalah bentuk kehidupan spiritual. Dengan kepadatan energi yang dimiliki Vildura, itu dapat menyebabkan serangan Christophe didorong kembali. Namun Christophe tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian meregenerasi lengannya kembali dan akan menantang Vildura sekali lagi. Dan seketika itu juga, Vildura melepaskan serangan Dragon Punch ke arah Christophe. Christophe dengan cepat mengaktifkan Atric Barrier untuk melindungi dirinya. Namun di depan tinjung Vildura, penghalang itu tidak ada artinya. Penghalang tersebut hancur seketika. Christophe pun rempas dan tubuhnya seakan mati rasa. Tapi di sini, Christophe tidak ingin mengakui kekalahannya dan berusaha bangkit kembali. Vildura berkata, Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan Jendral Michel. Jadi saya tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi. Kau harus berlatih lagi agar bisa melawanku suatu saat. Vildura kemudian pergi ke tempat Michel berada. Ketika Vildura dan Ramiris tiba di tempat Michel berada, mereka telah diperlihatkan pemadangan yang sangat menakutkan. Pemadangan di depan mereka bisa menyebabkan kehancuran dunia. Di sana Alvin berusaha keras untuk menetralkan energi yang mengalir dari Michel. Sedangkan Vildura berusaha keras untuk mengandalkan sistem Mobius dari tubuh Michel. Sekilas Vildura mengerti apa yang sedang terjadi. Vildura dan Ramiris pun mencoba membantu mereka. Namun sayangnya, Vildura juga tidak mampu mengandalkan energi itu. Sebuah energi yang berbentuk bola hitam mulai tubuh lebih besar. Vildura pun merasa sulit untuk menghentikannya. Dan tiba-tiba terdengar suara yang berkata, Hei hei hei, apa yang terjadi di sini? Aku hanya pergi selama satu minggu dan kalian sudah mencoba menghancurkan dunia lain. Dan ternyata, sosok itu adalah Raja Iblis Rimuru yang datang untuk menjemput Vildura dan yang lainnya. Sebelumnya, Rimuru datang ke sini karena laporan dari Beretta. Rimuru kemudian menggunakan teleportasi antar dimensi untuk pergi ke dunia ini. Vildura sangat terkejut karena kedatangan Rimuru. Sedangkan Ramiris malah menyalahkan Vildura atas semua kekacauan ini. Namun ketika itu, Rimuru melihat ke arah dua black hole yang membesar dan akan menyerap segalanya. Rimuru pun bertanya, mengapa hal seperti ini terjadi? Ramiris menjawab, Aku juga ingin tahu kenapa itu terjadi, tapi sepertinya itu disebut sistem Mobius. Wanita di sana adalah Michelle. Reaktor kekuatannya telah menyebabkan hal ini. Kami hanya berusaha menghentikannya. Rimuru pun tak bisa tinggal diam. Jika hal itu dibiarkan, mungkin itu akan menelan dunia ini. Rimuru pun akan mengakhiri bencana itu dengan cepat. Namun ketika itu, orang-orang di dunia ini mulai berkumpul. Sekelompok prajurit bersenjata lengkap keluar dari sebuah gedung. Barisan pesawat terbang juga muncul di langit. Mereka semua berbodong-bodong untuk menghentikan black hole yang terus membesar tersebut. Rimuru merasa usaha mereka akan sia-sia. Dengan begitu, Rimuru kemudian menghentikan waktu di dunia ini. Rimuru berjalan menuju black hole tempat Michelle berada. Sistem Mobius adalah sebuah mesin black hole yang mereka ciptakan untuk menghasilkan seberdaya tak terbatas untuk dunia ini. Rimuru berkata, Itu sangat luar biasa. Kekuatan pamungkas yang melepihi energi nuklir. Namun tidak ada gunanya jika mereka tidak bisa mengendalikannya. Rimuru kemudian mengaktifkan Belzebub untuk menyerap sistem Mobius. Dengan begitu, black hole yang akan menyerap segalanya berhasil Rimuru terlang. Rimuru kemudian mengganti jantung reaktor daya untuk Michelle. Dan setelah itu, Rimuru kemudian mengembalikan aliran waktu kembali. Setelah aliran waktu kembali normal, Michelle pun terbangun dan mendekati Rimuru. Michelle berkata kepada Rimuru, Terima kasih banyak, Anda telah menyelamatkanku dan dunia ini. Tampaknya, Michelle mengerti apa yang terjadi di saat waktu telah berhenti. Rimuru berkata, Namaku adalah Rimuru. Sepertinya teman-temanku telah menyebabkan banyak masalah untuk kalian. Namun Michelle menjawab, Mereka tidak menyebabkan masalah sama sekali. Akulah yang meminta bantuan kepada mereka. Dan setelah itu selesai, Mereka kemudian membahas masa depan untuk menghentikan kekacauan di dunia ini. Fudora yang mendengar percakapan itu kemudian mendekati Rimuru dan Michelle. Fudora berkata, Kami tidak memiliki masa depan. Planet ini sudah sekarat. Laut telah mengering, udara semakin tercemar, Superdaya semakin menipis. Aku telah melakukan berbagai eksperimen untuk masa depan kita. Tapi sepertinya itu gagal. Superpiece yang aku ciptakan agar manusia bisa bertahan hidup di lingkungan apapun telah gagal. Bahkan sistem Mobius juga telah gagal. Rimuru pun akhirnya mengerti permasalahan di dunia ini. Rimuru berkata, Saya akan senang jika kalian menyerahkan semuanya kepadaku sekarang. Semua orang di sana telah melihat keberadaan wanita cantik yang tak lain adalah Rimuru. Michelle berkata, Tuan Rimuru, Maksudku, Dewa Rimuru, Apa yang akan anda lakukan? Namun Rimuru mengabekan pertanyaan Michelle dan akan mendiskusikan sesuatu kepada Ramiris dan Veldora. Rimuru berencana memperbaiki dunia ini. Rimuru kemudian memberikan perintah kepada Veldora dan Ramiris untuk melakukan apa yang Rimuru rencanakan. Dan proses pun dimulai. Veldora kemudian berubah menjadi seekor naga yang sangat luar biasa. Veldora melepaskan energi yang sangat besar di planet ini. Veldora juga mengaktifkan skill paradoks sumurnya. Dengan skill itu, Veldora mampu memurnikan lingkungan dan menumbuhkan tanaman hijau di planet ini. Setelah itu, Ramiris juga melepaskan skill world of elemental. Ramiris pun bernyanyi. Suaranya yang indah membangunkan roh-roh yang tertidur. Dengan begitu, bumi diberkati dan mendapatkan kembali penampilan zaman keemasannya. Planet ini pun terlahir kembali. Michelle dan semua orang di sana sangat terkejut sekali gitu, Pak. Mata mereka terpaku pada pemadangan di depan mereka. Dataran yang tandus dan tercemar sekarang telah menjadi dataran hijau dengan berbagai macam tumbuhan. Rimuru kemudian mengutus Michelle untuk menjadi kaisar dan menyatukan dunia ini. Michelle kemudian berlutut dan berkata, Saya bersumpah untuk melindungi dan membimbing dunia ini yang telah Anda pulihkan dengan indah. Rimuru kemudian memberikan kristal komunikasi untuk saling menghubungi jika terjadi sesuatu. Dengan begitu, Rimuru, Veldora, Ramiris, dan Bertha akan kembali ke dunianya. Di sisi lain, Zaza telah melihat Veldora yang berubah menjadi naga. Semua yang dikatakan Veldora ternyata benar. Tubuhnya berguncang karena terkejut dan sangat heran. Zaza pun menyadari bahwa selama ini dirinya sangat kurang ajar terhadap Veldora. Zaza pun akhirnya mengagumi Veldora. Dan seiring berjalannya waktu, terciptalah sebuah legenda tentang dewa berparas santik yang membawa naga dan gadis kecil yang memberikan kemakmuran di dunia ini. Di dalam kisah tersebut, kaisar adalah orang yang dipilih dewa untuk menjaga dunia ini. Namun jika seadanya suatu hari, kaisar baru merusak dunia ini, sang dewa akan datang kembali untuk melanyapkan dunia dengan kemarahannya. Dan itulah bagaimana legenda itu terlahir. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!